Hai guys, jangan lupa subscribe ya, supaya channel ini terus berkembang, sebab selama ini tidak ada perkembangan Selamat pagi menjelang malam anak-anak Pagi ibu, ibu capek ya sama kalian, ibu mau nangis, lihat hasil ujian kalian semalam, apalagi sucok ini Ibu mau tanya, siapa yang merasa bodoh disini? Berdiri kalau merasa bodoh Kenapa kau berdiri, cocok? Memang sadarnya kau bodoh kan? Enggak, bu, aku cuma enggak tega ibu berdiri sendirian Ke depan kau, cepat Kalau enggak bisa kau jawab, lebih baik kau pulang ya Siapa yang menandatangani teks proklamasi? Bukan aku, bu, serius, bu, jangan suruh aku pulang, bu Memang bukan aku yang tanda tangan itu, bu, bukan, bu Pulang kau, pulang Kenapa kau nangis, cocok? Aku diusir bu guru, pak Kenapa diusir? Bu guru nanya, siapa yang tanda tangan ini teks proklamasi? Ku jawablah, bukan aku, bu, sumpah, bukan aku Ah, kau pun, besok ngaku aja kau ya, nak Kalau kau yang tanda tangan ini teks proklamasi itu Biar jangan diusir lagi kau Iya, pak Bu guru, akunya yang tanda tangan teks proklamasi itu loh Memang bodoh kalilah kau, cocok Pulang kau, pulang Aku diusir, aku disuruh pulang lagi, pak Karena aku ngaku Bah, kayak mananya gurumu itu? Nggak ngaku, salah Ngaku pun salah Ayo kita ke sekolah, bu Mau bapak jumpai dulu gurumu itu Selamat pagi, pak Ucok Ada yang perlu dibantu, pak Ibu, kenapa? Ucok nggak ngaku, salah Dia ngaku pun salah Ini terus terang aja ya, bu, ya Sebenarnya yang tanda tangan ini teks proklamasi itu saya, bu Ya ampun Nggak bapak, nggak anak, sama aja Bawa kampak lagi tuh Itu bukan kampak, bu Itu singso Bah, kenapa kalian berdua? Kusut kali muka kalian ku tengok Apa persoalan? Ini pun si Ucok ditanya gurunya Siapa yang tanda tangan teks proklamasi? Si Ucok nggak ngaku, salah Dia ngaku pun salah Disuruh pulang Ini aku kesini untuk mengaku pun tetap marah gurunya ini Disuruh kami pulang Hahaha Ini bukanlah persoalan besar Mana tekstnya bu guru? Saya opungnya si Ucok Sini tekstnya, biar ku tanda tangani Nggak terdapat B.I.C. Nauto Besok resen lah aku bah Good morning everybody Sesuai pengumuman 300 tahun yang lalu Hari ini akan diadakan ujian kelulusan Hasilnya akan diumumkan besok ya Ujiannya adalah berhitung dari 1 sampai 10 Dengan bahasa Inggris Excuse me, Lose Ucok mau ke toilet Nggak boleh Sudah tahu Ibu tingkahmu Ucok Mau buka catatan kau kan? Tamatlah riwayatku Udah tahu pula Ibu ini kedokku Oke, yang pertama Ucok Maju ke depan Orang inilah diluan, Bu Maju Ucok Iya, Bu Oke, silakan berhitung dari 1 sampai 10 Pakai bahasa Inggris Sada, dua, tolu, opat, lima Bukan bahasa Inggris itu Itu bahasa Korea Baru kali guruku ini Jelas-jelas itu bahasa Batak Cepat Ucok, ulangi Iya, Bu Sara, dua, tolu, opat, lima, onom, fitu Bukan bahasa Inggris itu, Ucok Ulangi lagi Cik, dua, tiga, ampe Ucok Bukan bahasa Inggris itu Duduk kau sana Sekarang tiara Baiklah, anak-anak Hasil ujian semalam adalah Selamat Kalian lulus Kecuali Ucok Maju kau, Ucok Jujur pengen kali aku kau lulus, Ucok Udah capek aku lihat muka Di sekolah ini udah tiga tahun kau Nggak lulus-lulus Sorry, Miss I also want to graduate, Miss But this is what I can afford I hope you understand, Miss Aduh Aduh Bisanya kau bahasa Inggris, Ucok Tolonglah Udah bosan kali ya Aku lihat muka kamu di sekolah ini Ibu kasih satu kesempatan lagi ya Coba dulu berhitung kau bahasa Inggris, Ucok Biar lulus kau I, oh, san, se, u, li, u, ki Ucok Sudahlah Nggak lulus kau Kecewanya gue Udah lah Sudahlah Nggak lulus kau 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 Mungkin benar kata si Henry Sudah saatnya aku move on dari si Dora Mulai sekarang Main ep-ep ajalah Dengan main skater aku Woi, jebitan pintu Kenapa kau? Kok sedih kau? Sini, ceritalah sama aku Suamiku selingkuh Sama ayamnya Pak RT Sudah-sudah Kamu pasti dapat jantan yang terbaik Sudah jangan nangis Kamu itu ayam tercantik yang pernah Ucok lihat loh Benarkah? Iya Yaudah Jangan sedih lagi ya Iya Ucok Terima kasih Karena kamu sudah mengembalikan semangatku Aku akan mencari jantan lain dulu ya Ucok Sekali lagi terima Maafkan aku ayam Tapi aku kelaparan Kecewannya gue Udahlah Selamat pagi anak-anak Gimana Ucok perasaan kamu? Udah baik kan? Ya walaupun Hendrik dan Tiara sudah lulus Gak apa-apa ya Sekarang kamu punya teman baru Sebelah kanan kamu namanya Andre Sebelah kiri kamu namanya Tasya Ibu harap kalian bisa akur ya Oke Ibu tinggal bentar ya Ibu mau ke toilet Mau cari kecoak Ayy Cari kecoak Baru hari pertama ini Ibu Sudah Ibu tunjukkan kebodohan Ibu lagi Aduh Makin gak semangat aku belajar Oh iya kau Namamu Tasya ya Cantik juga kau Tapi jangan nantam tentang perempuan kau disini Makin menjadi kau ya Kau kalau bertingkah kau dikit Kau basahkan tulang keringmu Kau Namamu Andre Gak usah sok-sok kalem kau disini Aku senior disini ya Kau khusus rambutmu Harus kau ubah besok rambutmu kayak si Henry Baru bisa kau aku terima jadi best friend Oke Jangan terlalu kalian dengarkan Ibu itu Ada sengkek-sengkeknya itu Uco, Uco Dimana semua kecoaknya Uco Kok Ibu gak ada lihat Aduh Benar-benar Aduh Selamat siang anak-anak Sehubungan dengan diadakannya festival Di negara Hulului Maka dengan ini kita akan mengadakan Cerdas cermat Cerdas cermatnya ini adil Dan setara Yaitu Uco Dan Agus Baiklah Pertanyaan pertama Bagaimana cara membuat kursi Cara membuat kursi Dengan menggunakan kayu Atau besi dan sebagainya Lalu dirangkai Sedemikian rupa Sehingga bisa diduduki Maka jadilah kursi Salah Sekarang Uco Cara membuat kursi itu Dengan mendudukinya Jadi apapun yang kita duduki Itu jadi kursi Benar Hahaha Oke pertanyaan berikutnya Planet apa yang sering lari Dari orbitnya Planet Neptunus pak Salah Sekarang Uco Planet yang keras kepala pak Kalau dia gak keras kepala Gak mungkin dia kabur-kabur kan Benar sekali Kalau dia gak keras kepala Gak mungkin dia lari-lari Hahaha Makanya pake otak lubang Jangan asal jawab kau Kocerna dulu pertanyaan itu ya Oke pertanyaan berikutnya Sebutkan mahluk paling kecil di bumi Bakteri pak Salah Virus Salah Kuman Salah Tunggau pak tunggau Salah Oke sekarang Uco Cacing pak Benar sekali Kau liat bang Biar kau tau ya bang ya Semua mahluk itu ada cacing di perutnya bang Tunggau ada cacing Virus pun ada cacing Bakteri pun di dalam perutnya itu ada cacingnya tuh bang Jadi cacing paling kecil Oke next next Bagian tubuh manusia manakah Yang membuat manusia berjalan Kaki pak Ini pasti benar nih pak Salah Oke Uco Otak pak Karena kan Kalau otak tidak memperintahkan kaki untuk berjalan Dia tidak akan bergerak pak Benar sekali Sekarang poinnya Empat ratus Nol Eh makannya bang Pakai otakmu bang Pakai bang Baiklah anak-anak Ini adalah pertanyaan terakhir Berapa jumlah nyamuk Yang ada di dunia ini Berapa ya Jawablah bang Biasanya kau duluan menjawab bang Gak mampu kok ya bang Jawab bang cepat Cepat Cepatlah Udah gatel kali lidahku ini mau menjawab Gak mampu kok ya bang Biar ku jawab Eh jumlah nyamuk pak Belum dihitung pak Oke Lanjut Uco Satu pak Jumlah nyamuk di dunia ini satu Tapi saudaranya dan kawan-kawannya banyak pak Benar Sesi cerdas cermat kita telah selesai Dan kemenangannya Jatuh kepada Uco Dengan skor Lima ratus nol Berikan tepuk tangan yang meriah Aduh memang otak-otak mahasiswa Masa kalah sama TK Lemah Kecewanya gue Udah lah Cepat pak guru Cepat pak guru Jangan sampai ada yang lihat pak guru Jumlahnya lengkap pak guru Boleh dihitung Tapi hitungnya di kamar mandi ya pak guru ya Oke oke Aman aman Selamat menikmati